Intro La 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 Neng, ayo neng La 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 Bang, ayo Ini stoknya masih gini-gini aja ya? Gak ada yang baru. Nanti kalo ibu pengen model apa, nanti saya buat custom. Khusus saya rancang sendiri untuk ibu. Ya udah gini aja, kamu keluarin aja semua stok terbaik kamu. Tapi saya gak mau orderin sama dengan orang lain. Kalau saya mau model seperti ini, tapi warnanya warna ini. Bisa gak dibuat dalam waktu yang singkat? Bisa, bisa. Halo, sayang. Ya ini aku lagi ada customer. Kira-kira jadinya kapan, Mbak? Nanti aku telfon kamu sebentar lagi ya. Kamu nih niat jualan gak sih? Maaf Bu, soalnya ini penting. Oh jadi konsumen kayak saya gak penting? Kita pergi. Eh, lo? Hmm, aku gak tau seperti yang. Hmm, eh. Ya. Pokoknya kamu tetep mau disitu. Oke? Aku ini ngebut. Bion, angkat dong telponnya. Sayang, maafin aku ya. Aku tuh down the way kok. Pokoknya kamu harus tungguin sampe aku sampe ya. Aku udah deket. Aduh. Kayak gimana nih? Apa ini? Ayo, nih. Jadi. Ya, ya. Oh, Allah. Eh, pelajar banget sih lo. Gak sababrai. Ngapain nutupin mobil gue? Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, enggir. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Enggir, lo. Ah, lain sih. Selamat siang, Mbak. Ehm. Sim dan SNK. Bapak. Ehm. Kita damai aja ya, Pak ya. Kan Bapak polisi sabar, ya? Sim dan SNK-nya? Pak. Saya tuh mau dilamar sama pacar saya. Wah, kalo sampe gak jadi, Bapak yang tanggung jawab, ya? Makal yang aku tanggung jawab. Aku rela kok. Mana, Pak. Aku duda pula, kade. Siap, aku. Tapi, Mbak, tetap saya tilang. Yaudah, yaudah. Kalo emang tilang, cepet ya. Saya gak punya banyak waktu, nih. Ini nih, Ciptaan. Waktu, Mbak, akan lebih banyak lagi hilang. Karena banyak boncos. Sial banget sih. Temu bencong. Kok dibilang bencong pula aku? Mbak, saya kenakan pasal. Penistaan polisi. Mbak, enggak. Bukan gitu maksudnya. Hah? Yaudah, yaudah. Gini deh. Yaudah, gak usah ditilang. Sita aja sekalian di mobil. Kalo perlu, bawa aja tuh kantor, Kek. Ke rumah saya, Kek. Terserah Bapak. Saya udah gak ada waktu lagi. Buru. Sini, foto dulu deh. Biar gampang nyarinya. Dah, dah. Aku gak bisa pula ini. Waduk! Ini, Mau. Ya, Tuh, Tuh. Eh, cepetan. Saya buru-buru ke jalan pemuda, ya. Ngapain sih mbak? Ini lagi syuting mbak. Syuting, ngapain sih? Aduh. Ini gimana sih? Halo? Kalo ada perubangan ada, bilang dong. Syuting-syuting apa sih? Mentang-mentang situ mirip Reza Rahadian gitu. kok mirip ya mbak beda nasib doang iya pak iya pak ini nih oke oke pak ini lagi syuting pak lagi syuting iya oke mbak saya anterin ya mau ke jalan ke muda sampe eh bang kok cuma disini bernih yaudah mbak udah sampe halo gimana ini siapa ini jadi situ oh enggak mbak cuma mirip aja beda nasib bang ayo pak dion udah balik ke kantornya serius lo lo mesti susun ya sih jangan sampe tahun ini lo gagal nikah lagi gua gak mau kehilangan momen ini gua harus ketemu dion kalo perlu gua yang ngelamar dia bang cepetan anterin ke jalan pemuda ya gua bisa matuh jangan sekarang nanti malam aja ih apaan sih iya tuh nomor telepon nomor telepon kok nomor telepon sih iya papa gak salah taser lu ya ha gaser lu baru tinggal sebentar aja gua gak salah saya mah dia aja yang menembelok mungkin pak karena papa teganteng dan gue temennya gagalnya yang batal gak tau laki orang emang jangan bisa jangan bisa jangan bisa enggak jangan dia emang gak salah dia emang gak salah cepet eh gua gak ada urusan sama Allah ya pokoknya gak ada urusan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dion! Jangan sekarang, Tante. Baru saja masuk. Tanda tangan sekarang, atau saya resign detik ini juga? Udah 100 kali Tante bicara tentang resign. Sekarang, aku ingin ini nyata. Bukan belakang. Ari, kamu teh! Udah berani sama Tante? Udah gak butuh Tante lagi? Aduh! Dari anak muda, sejak remaja saya bekerja untuk papa kamu. Dari perusahaan ini masih nol, sampai dengan sekarang perusahaan ini menjadi besar. Tidak sedikitpun saya memikirkan diri saya sendiri. Apalagi tentang pernikahan. Jangan bicara kesetiaan. Jangan bicara kesetiaan. Kalau saya tidak ingat janji saya sama papa kamu untuk jaga kamu, ketika ini saya tidak akan ada lagi di sini. Kan Tante selalu bicara mau keluar? Setiap hari selama 30 tahun, saya ngomong yang sama sama papa kamu. Apa saya keluar? Enggak kan? Iya, kenapa Tante gak keluar juga? Nah, sampai. Eh, kok berhenti di sini? Lobby dong, cepetan. Motor gak boleh masuk, Teh. Satuannya galak-galak. Siapa ada ditoyor tau. Yang lainnya yang galak. Hah? Saya yang punya tempat di sini. Udah cepetan. Yang punya ini? Iya, udah cepet. Ayolah. Tante, tep, 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 tep! Ingir nih lo! Awas! Awas! Awas, awas! Awas, pek! Eh, eh, eh. Lupiah mau kemana lo? Apa? Apa lo? Apa? Nggak tau gue tau siapa. Siapa? Aku! Tentang! 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 PENTANG! TENTANG! 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 TENTANG. Terima kasih. Tentang! 시� recic есте Khan MCD, dei seri saja teman. Terima kasih. 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 Yon, Terima kasih. 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 sayang. sayang. terima kasih. 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 Jadi, maksud Mbak, gedung ini bukan yang pertama kali terpikir di pikiran Mbak ya, saat Mbak mau memutuskan untuk menikah. Jadi hanya karena terpaksa, gara-gara gak dapat di tempat lain. Oh, enggak, bukan begitu. Tolong ya Mbak, kasal Mbak tahu, gedung ini adalah salah satu gedung terbaik yang ada di kota ini. I'm feeling offended loh, jadi tolong Mbak jaga kata-kata Mbak ya. Eh, sama customer kok gak sopan ya? Eh, Mbak yang harusnya jaga perasaan saya. Jangan pakai menghina-hina gedung ini. Kalau memang Mbak terpaksa datang ke sini, lebih baik Mbak gak pernah datang ke gedung ini. Kenapa ini jadi berantem? Abis dia sombong banget sih, aku cuma nanya langsung. Mbak yang sombong ya, eh, huang ya, butuh tempat. Tapi kau menghina. Ma, tenangkan saya lagi stres. Eh, dia yang stres? Aku cuma nanya. Dari, aku mau ngendol ya. Mbak. Ya. Anggal 17, bisa gak? Apa, aku lagi ada di surga? Eh, oh, sorry mas, aku gak bisa dengar tadi ngomong apa. Tanggal 17? Oh, iya sebentar, aku cekin dulu ya, gak tau berdaya tadi kan. Ya ampun, udah full sampe akhir tahun. So sorry, Mbak. Infraction! Infraction! Kehikian nih, tolong security! Terima kasih, Mbak. Ah, stres sekali tuh orang. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, si Inyo datang. Hong, Tante. Langsung saja ya. Aku kumpulin semua di sini. Karena aku dan Sylvie. Eh, kok bobo aku? Kan kamu yang mau. Weh, gak enak. Bakal seru ini. Emang enak perasaan ini. Ya, lebih ke aku sih. Kan aku banyak kesibukan. Jadi aku minta semua bantu urusin penikahan aku. Dion, ini kita om-om kamu ini biar gini-gini legend. Rockstar. Rockstar. Masa jadi pager ayu? Kita sudah cukup punya pengalaman. Jadi panicia EO. Sunatan Masal, ingat. Oh, bener. Kita punya jaket kulit dari Sunatan Masal. Ini saya mau jelasin jaket kulit dari Sunatan Masal. Dengar. Ya, Bu Guru. Kan om-om sempati Chloe Dion. Gak ada yang lain. Tom, Tom. Bantu, bantu. Oke, kita bantu. Oke. Ted, ada syaratnya. Tapi kita rekaman dong. Ya. Setuju. Oke, setuju. Itu sudah siap. Aku sudah rencana. Sukses. Project album di Bokis. Yang terbaru. Wess. Keren. Ditegang. Lola laka. Aduh, Allah. Kami tak menjemput. Makhluk macam apa ini? Apa yang terjadi? Kita ini rocker. Dia ustad. Kita air. Dia minyak. Gak mungkin bisa bersatu. Tapi sempat ada minyak. Yang air kan bersatu. Ya. Om, kamu ini sedih. Sedih loh ini loh begini. Kamu kayaknya gak pengen sama kita-kita. Ini kayak kita ngerasa dijerumuskan. Penisitan rockstar ini. Penisitan rock and roll. Maaf om. Tapi ini cuma mas chance aja. Oke. Kalau om mau rekaman lagi. Om harus ikut tim creative media kami. Anak muda yang menetik bisnis dan marketing. Marketing. Wajahnya tidak marketing begini. Tidak menjual. Masa jadi market. Udah menjual. Saya juga resign. Eh, lantun. Eh, Jut. Jangan resign. Sobat, atur di sini. Sobat. Lantun resign. Jami. Puncan om. Insya Allah. Di tangan Raka dan tim creative. The Boki setiakan lebih barokah. Jangan-jangan albumnya juga. Nanti judulnya barokah. Lagi-lagi. Ide bagus. Oke, fix kalau gitu. Samara Raka judul albumnya jadi barokah. Jangan-jangan. 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 Barok taku mah hata album. Sylvie. Tunggu dah. Aku mau jelasin dulu. Dion, kalau kamu belum siap untuk nikah, bilang aja. Nggak usah. Nggak begitu, sayang. Karena aku ingin nikah, makanya aku kupilin semua yang aku bisa. Kamu pakai W.O. juga. Nggak mau, kan? Ya udahlah. Kita jangan so idealis. Terima aja legalitinya kalau kita nggak mampu. Yang nggak mampu itu kamu. Aku bukan yang mampu. Tapi aku punya urusan yang penting juga. Yaudah, urus aja dulu yang penting-penting. Nikahnya ditunda. Dahlia, tunggu. Bentar ya. Kenapa nggak pakai lift aja? Aku nggak kasih perungan naik lift. Maafin aku. Aku juga lagi bingung nih. Situasi keunggungan aku juga nggak baik. Ada satu-satunya perusahaan dari Walter Papaku dulu waktu kerjasama Singapore, Malaysia, dan Jepang. Dan aku harus ke sana. Tapi pasti kamu nggak mau, kan? Kalau aku tinggalin lama. Kalau urusan duit, aku nggak akan halangin. Kamu pergi aja. Terus siap yang urus pernikahan kita? Dion, biar aku aja yang urus pernikahan kita. Yang penting, duit. Suami yang baik. Seorang pencari uang yang baik. Oke. Alhamdulillah, ketemu juga. Ngapain sih ngikutin terus? Tessilvy kunci mobilnya ketinggalan. Kenapa di situ? Kang Dion juga ngapain? Ayo di sini. Nggak baik, aku tempat sipik kayak gini berduaan. Nanti ada setan. Setannya kamu? Mana ada setan berpunyi? Eh, aneh. Eh, Nih. Ngapain sih ngikutin terus? Eh, emang Tessilvy aja yang trauma naik lip. Rakat juga. Nah, ini nih. Yuk, caput dulu, caput dulu. Eh, eh. Jangan dia sama rakat. Nah, keter. Cari makan, ya. Tapi kita kreatifkan pakai motif tengkorak atau motif macan tutu. Wih. Masih tetap rock and roll. Assalamualaikum. Wih. Waalaikumsalam. Kau maaf, om-om. Bentar nih, ya, manja. Eh, kontraknya udah dibaca atau belum? Sudah, sudah, sudah. Eh, tapi teh, kalau bisa, kita mau kasih pon dulu, Naya. Kas pon naun. Kas pon naun, deh. Kas pon dari tahun 90 sampai sekarang enggak lunas. Lunas. Hah? Wani, kas pon deh. Wani. Wani. Tanda tangan. Kalau saya, mah, lebih suka tidak ditanda tangan. Sedap. Ye. Teteh hebat memorinya. Kalau soal urusan uang, hutang tahun 90 masih ingat seberapa giga itu, teh. Udahlah, guys. Gimana, guys? Tekan aja, Lan. Udahlah. Tom? Kita menggaris tangan emang udah jelek, li. Perjalanan band ini. Kayak ibita aja perjalanan ini. Siapa yang ngumpet sama saya? Lu? Sob. Sudah tersebut. Eh. Kebetulan pisang mengingatkan untuk sholat juhur. Ayo tuh, om-om. Kita sholat berjamaah. Aduh, saya mah lupa intronya. Udah kan? Saya mah udah. Ibu, mau ke Arisan. Jadi yang punya motor cuma saya. Saya antar ibu dulu. Sayang ibu saya mah. Om-om, sholat lima waktu itu diwajibkan ada di kontrak. Ah, iya. Supaya album kita barokah, om. Benar? Bang, kamu mah. Saya mah gak baca ke sini. Dan biasa juga di kontrak gak ada pasal itu, atuh. Tuh, sekalian aja ya. Raka kasih gamis. Tuh, cocok. Buat saya? Iya dong. Buat lebaran itu? Enggak. Buat selamanya sepanjang berkarir. Astag, wajib. Ada yang jubberai ini, deh. Masa gamis jubberai? Vokalis pake juga? Uu. Ada yang tem. Pokoknya aku pengennya tetap ke Paris aja yang bisa sekalian kerja juga liat fashion yang lagi ngetrend sekarang, ya kan? Kamu gak kerja atau honeymoon? Kalau malam kan bisa honeymoon, kalau siang-siang bisa kerja yang... Alah, sayang. Eh, jangan menggil saya, Kak Teteh. Bukannya Raka mau. Tapi gak enak aja sama Kang Gion. Darah kamai ini perhatian sama Teteh. Lillahi ta'ala. Raka tuh cuma mau ngingetin. Tahan dulu, Teteh. Tahan dulu tuh bagus. Ada banyak manfaatnya. So, kalau Teteh gak percaya? Coba aja, Pak Anda. Aaaaaaah! Gimana menurut kamu? Pokoknya cari yang terbaik aja. Yang kamu suka, babe. Tapi harus DP 25 juta. Yaudah, kamu pake uangnya kamu dulu. Bentar lagi aku mau deal. Pas aku pulang, aku kembalin uangnya. Yaudah, kalau gitu nanti siang aku bayar, ya. Oke. Oh, oh. Ada satu lagi. Ini aku bener-bener minta tolong. Di belakang rumah kamu masih ada kamar yang kosong, kan? Boleh gak atuk sementara aja? Dibawa kesihatan dulu. Eh, apa? Yang bener aja dong. Masa bandut-bandut tua itu dititipin di sini? Mereka tuh sudah seperti keluarga ku sendiri. Apalagi nanti akan jadi keluarga kamu juga. Aku gak kawin, Tira. Soalnya ada yang jariin. Raka. Raka. Wah, keren markas kita ya. Sanggar. Wis. Wih, baby. Itu baby-nya aku. Hai. Tuh, nama saya Tommy Dion. Dia panggil saya Dion. Yuk. Tommy! Jatuh. Oh, om, 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 jaga kelakuan, om, om, om. Eh, jangan, itu bukan milik. Jangan. Aram. Apa? Assalamualaikum, Teh Sylvie. Puntanya, ini om-om Teh lagi dalam masa penjinakan. Bom kali. Enak. Ini cantik. Kita cuma pengen ikut sarapan. Sini mah pelit nih. Gorengan aja gak keluar ya. Lagian pula kalau ada debokis disini, pasti neng gak akan kesepian lagi. Bisa jadi Dion itu lagi nguji kesabaran lo, Syl. Mendingan lo sabar-sabarin deh. Lo kuat-kuatin. Aduh, Ki, Ki, capek. Lebih capek dari naik 40 lantai. Lo bayangin aja. Rumah yang biasanya bersih, wangi. Tiba-tiba gaduh, berisik, bawa asap rokok. Iya sih, kebayang ngurusin roker tua. Tapi gimana lagi? Yaudah deh kalau gitu. Gue pulang dulu ya. Sorry gak bisa nemenin ke W.O. Soalnya ada Mas Wisnu di rumah. Gue masih masak. Iya, gak apa-apa. Salam buat Wisnu ya. Wah. Bye. Daki. Assalamualaikum, Cecilpi. Ngapain sih? Raka dapat amanah dari Kang Dion untuk menemani dan mengantar Cecilpi mengurus pernikahan. Mengantar? Emang saya anak kecil diantar? Nah ini mah amanah, teh. Kalau gitu saya suruh Dion cabut amanahnya. Soalnya tuh gak apa-apa. Raka matus Raka di Kang Dion. Kalau bilang enggak, yaudah Raka batal. Tapi kalau lanjut, Raka jalankan amanah. Mau diangkat sih. Tuh kan. Udah teh, anggap aja Raka gak ada. Saya emang gak pernah nganggep kamu dalam hidup saya. Sama, Ati. Tapi teh, kita berdua terjebak dalam situasi yang sama. Saya bikin ajar, Teteh bikin ajar. Karena Teteh adalah tunangannya Kang Dion. Ini teh bukan ketidaksengajaan. Ini ada yang mengatur. Tahu gak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sik. Ngapain sih itu di belakang? Puntin, Teteh menghindari fitnah. Emang sih itu siapa? Kalau mau ikut, tindak ke depan. Alhamdulillah, Raka udah dipercaya. Teteh. Teteh. Selamat datang. Raka tadi ngikutin dari belakang pakai motor. Hai, Ibu Sylvie. Aduh, ya mohon maaf ya, Bu. Saya pindahkan meetingnya di sini. Karena kita banyak sekali meeting, jadi sekalian. Gak masalah. Wah, ini calon suaminya. Eh, bodyguard. Bodyguard amanah. Alhamdulillah, cuma bodyguard. Iya, gak mungkin lah, Pak. Lihat, Ibu Sylvie cantik banget. Kulitnya mulus begitu. Bisa halus banget. Silahkan, Ibu. Aduh, kulitnya Ibu Sylvie cantik banget. Kalau sehalus itu, saya juga pengen jadi cel. Mungkilat banget, Pak. Bisa langsung aja? Oh, iya, iya. Sorry, sorry, Bu. Silahkan, Pak. Sesuai dengan bicaraan kita ditelepon, Bu. Jadi, Pokoknya soal DP itu, kan? Saya udah bawa uangnya. Yang penting 17 Juli 2017. Cuma ada sedikit yang perlu kita jelaskan. Ini ada sedikit kesalahpahaman. Cuma sedikit, sedikit, maaf. Cuma ya... Aduh, saya malu sebetulnya mengakui ini. Tapi mohon maaf sekali, Ibu Sylvie. Biasanya ini tidak pernah terjadi. Tapi ini disebabkan karena komputer error. Ketika Ibu Sylvie memesan tanggal, Saya iakan, Tapi ternyata di tanggal yang sama, Sudah ada tiga orang yang membuking. Maaf, Ibu. Tidak pernah terjadi seperti itu ya, Pak. Ya, nggak pernah, kan? Eh, kok nggak profesional, ya? Justru karena kita profesional, Bu. Jadi banyak yang memasuk kita, gitu. Tapi tarang saja, Karena perusahaan kita punya kebijakan, Bahwa kita akan dahulukan Untuk setiap pasangan Yang bisa DP duluan, Atau DP-nya lebih besar. Untung, Bapak. Bapak T, dari wedding organizer apa, ya? Excuse me. Shhh, nggak boleh gitu. Maksudnya? Diam, bisa nggak? Udah, saya bayar aja 25 juta. DP-nya, saya udah bawa uangnya, ya? Oke, saya catat, ya? Selamat siang, Mas Ali. Oh, bodi ya? Bodi ya. Aduh, kulitnya kincong sekali. Kulit lagi. Ih, Budi ah, mohon maaf ini. Mungkin kita salah appointment, ya? Mungkin bukan sekarang, kali. Emang saya mintanya buru-buru? Karena saya nggak mau dia berupah pikiran. Saya juga pengen tahu Apa dia punya duit apa, nggak? Kalau gitu, nanti kita set setelah meeting ini, kali ya, Bu. Tapi tanggal 17 Juli aman, ya? Nah. Eh, itu tanggal nikahan saya, ya? Tapi kita udah duluan booking, loh. Iya. Gimana sih, nih? Gini aja. Sesuai yang saya bilang tadi, ya. Kebijakannya bahwa siapa yang booking duluan? Atau mungkin lebih besar, itu kita akan patenkan, nggak? Oke, kalau gitu saya langsung bayar 30 juta sekarang, Pak. Oke, baik. 30 juta saya cakap. Seperti itu contohnya, ya, 30 juta. 35 juta. Oke, Ibu Silvi. Oke, 35 juta. 40 juta. Oke. 45 juta. 45 juta. 45 juta. Ini 50 juta, Pak. 50 juta. 50 juta. Satu kali, Bu. 75 juta saya bayar sekarang juga. Oke, siap, 75 juta. Oke, jadi saya mau cek ATM saya dulu deh, ya. Ya, Silvi, apa enggak sebaiknya dibicarakan dulu sama Kang Dion? Excuse me. Bapak enggak percaya? Oke, kalau gitu kita kasih Bu. Ibu. Bu, dia yang kulitnya kincang. Jangan, jangan, jangan. Pagi. Pagi. 75 juta, 17 Juli 2017, sah. Sah. Rumit banget perjalanan cinta gue, Ki. Ya, sabarlah. Ya, gue tuh kalau gak inget mama-mama papa, mendingan gue hidup sendiri aja kali ya. Kok ngomongin bareng gitu? Yaudah, gue kesitu sekarang ya, biar lo curahannya juga enak. Yaudah, lo cepetan kesini. Saya DP sekarang juga 30 juta. Maaf, Ibu. Saya bayar 40 juta. 40 juta? 30 juta. 40 juta. Oke, 75 juta. Ini Bapak, ini 75 juta, Kes. Kes, ratus, juta. Tuh, uh, uh. Penepo, penepo. Penepo, penepo. Apa sih? Penepo. Penepo, penepo. Penepo, penepo. Ini saya menutupi, Ibu. Tuh, kalau ditahan, jangan disini. Dia suka makanin satu, suka makanin satu loh. Cepat lo tahan tuh. Tahan, eh. Apaan ini? Ini tentu tak, itu ada lagi Ibu, Pak. Tahan dulu, jangan langsung. Tahan, taruh aku sih. Masuk, kalau aja masuk. Masalah mulu, langsung. Bantuin, masuk. Pak, saya mau lapor, Pak. Saya ditipu 75 juta. Eh, Mbak, jadi ini. Tuh, aku tuh gak pernah lah nyumpahin, Mbak. Betul, Mbak. Tapi memang Tuhan pasti lihat penderitaanku. Haruslah aku. Dan tiba-tiba yang boncos. Habis pula bensinnya, aku harus dorong. Harus cari-cari alamat, Mbak. Dan sekarang saya diskors. Dan harus jadi juru ketik, kira-kira, Mbak. Saya tuh kesini, bukan mau dengerin curhatan Bapak. Saya mau lapor. Alhamdulillah, Tuhan emang tidak pernah tidur, ya Mbak, ya. Silahkan, Mbak Yacurat. Saya angkatin. Assalamualaikum. Mau ngapain? Maka dengar Tessilvy dapet musibah. Iya, terus kenapa? Mau ceramah. Saya udah banyak dengar ceramah dari kemarin. Udah, relai Najar. Itu ya si Najar. Ini musibah. Ini coba. Itu kan yang kamu mau? Enggara kamu mau ngomong soal Najar. Apa urusannya sama penyanyi dangdut itu? Najar, T. Janji Teteh di Elif. Saya udah infat, berakat, sedekah. Saya udah lakuin Najar saya. Emang saya harus laporan sama situ? Emang situ siapa sih? Puntun ini, Tessnya. Itu semua ngelakuinya. Ikhlas. Atau ada rasa terpaksa karena harus menunaikan janji. Itu aja, Tess. Mau apa lagi? Tess, Tess, lagi ada masalah sama gedung, kan? Iya, kan? Maka ada solusinya. Yakin? Gedungnya bagus. Sesuai selera aku sama Dion. Bagus menurut situ kan, belum tentu bagus menurut kita. Bukan bagus aja, Tess, Sylvie. Ini, Tess, istimewa, agung, terhormat. Cuma yang pilihan yang bisa. Kenapa sih gak bilang dari kemarin? Jadinya saya kena tipu. Apaan sih? Kan Raka waktu itu dah. Si Teteh bener aja ketipu, kan? Makanya Teteh bener-bener banget tuh, Tess. Tepuk. Mana sih dari tadi perasaannya nyampe-nyampe gedungnya di mana? Sebentar lagi, Tee. Bentar lagi juga nyampe. Kalah sama Teteh. Awas ya, kalau gedungnya gak bagus. Raka itu pengennya ngasih Teteh bantuan berupa gedung yang bagus, yang barokah, yang baik untuk pernikahannya, Teteh. Eh, cerawat banget sih. Si Teteh mau ceramah? Apa mau ngasih tau gedung sih? Mau ngasih tau gedung? Sambil ceramah. Cusi apa, Pilat? Tepuk, Tepuk, Tepuk. Tepuk, Tepuk. Mau sholat? Yaudah sholat aja, saya lagi dapet. Iya, tapi punten, Teteh. Di bawahnya ada ruang serbaguna. Oh, jadi maksudnya gedung pernikahannya tuh yang ini? Kata Raka juga istimewa, kan? Tapi punten, Teteh. Kalau mau masuk, biar nyaman, Teteh pake ini dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kan? Matching sama Raka. Yaudah, kalau gitu saya rapiin pakaian dulu ya. Kamu duluan aja. Alhamdulillah. Mau geningan. Raka tadi udah takut. Aduh. Ah, Allah. Alhamdulillah, akhirnya Teteh pake terbuka putih hati. Sekarang. Hehehe, Teteh pake. Sabtu, Allah. Teteh pake. Apaan sih? Orang saya udah ganti rugi tukang ciloknya. Apaan, apaan? Teteh tuh sudah mengganggu ketentripan kenyamanan lingkungan. Saya tidak mau tahu. Apaan sih, ah? Kalem, kalem, kalem dulu ya, bapak-bapak. Pesan, tenang dulu ya. Bapak-bapak, preman-preman, Nubarager, Karasef, Garondrong ya. Ini biar Raka bantu selesaikan aja. Sok lah pasti pengennya uang ya. Kok tahu sih? Oh iya, Raka juga mengerti sok berapalah. Dua juta. Yes. Satu seribu. Ayo, yes lah. Tuh, kan? Kata saya juga, kalau tenang semua bisa diselesaikan. Udah uang mah duniawi. Sok, bangga. Iya, hatur nuhun. Samis, samis. Udah, 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 udah minggir. Pak, maaf, Pak ya. Buntun, Pak. Untung ada Raka, teh. Tas, tas saya mana? Mana, mana, mana tas saya? Apa yang itu aku takutnya? Oh, nggak ada sih. Aduh, tas saya mana kok nggak ada sih? Cari, cari. Cepat cari, cari. Kasih mana ada sih? Ada nggak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Saya sih, mendingan kehilangan barang atau kehilangan uang. Ini sekehilangan pacar saya, Pak Joko, Pak. Tolong, Pak. Jadi sekarang Anda ini mau lapor kehilangan barang atau kehilangan orang. Ini satu paket, barang mau orang, Pak. Aduh, lah. Dimana sih, Pak? Segi hati saya, Pak. Iya, iya, iya. Saya ketik, ya. Iya, iya. Saya ketik. Joko. Bentar, bentar. Benar nih namanya Joko. Joko, wow. Saya minta tolong, Pak. Iya, iya, iya. Nih, saya ketik, saya laporkan, ya. Oke. Sekarang giliran berikutnya aja. Daripada saya juga udah nggak nahan, nih. Eh, eh. Apa ini? Sekedarnya, Pak. Ucapkan terima kasih. Ini semua sudah dijamin oleh negara. Aduh, Bapak. Aduh, Pak, Pak. Om, om. Raka doain, segera kembali ke Kodrat, ya. Makasih. Ada aja. Luar biasa, Pak Polisite. Tadi Raka lihat. Ini kan semua sudah prosedur, Pak. Lagipula, malu dong sama nama saya. Eh, iya, silahkan duduk. Eh, tapi mohon maaf. Saya mau sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa'amdulillah, taitu politikariah. Hai, Mbak. Ada apa lagi? Nggak jadi. Uh. Kurulah, ya. Ya. Uh. Kenapa ya? Kayaknya gue ngerasa ini pertanda buruk, ya. Kayaknya ribet banget. Persiapan pernikahan gue sama Dion. Yang tambah aja lah, Sil. Namanya juga Monika. Nggak gampang. Pasti ada aja cobaannya. Oke. Selamat menikmati. Al-Fatihah 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 Jangan, gak usah. Jangan dia. Assalamualaikum, Teh. Kenapa yang kesini? Raka dengar, Teteh kena musibah. Itu berduka ya, Teh? Ikhlasin aja. Mungkin ada harta yang belum bersih. Untung, Teteh udah ngerjain najarnya belum? Bayar zakat, infak, sodako. Udah! Oh, udah. Alhamdulillah. Maksudnya udah. Berhenti kotbah saya. Pusing saya. Oh, belum. Pantesan itu. Emang harus dilakuin najarnya. Pantes aja kena musibah. Raka, saya tuh udah muak sama kamu ya. Kamu jangan pernah lagi ingetin saya sholat, ingetin apapun. Udah berhenti. Kurang kerjaan ya kamu ya? Ya kalau Teh Sylvie bisa ngelakuin sendiri, Raka juga gak akan ingetin nelpon-nelpon. Buat apa? Ngabisin pulsa Raka aja. Makanya buat apa? Apa untungnya buat kamu? Untungnya di dunia gak ada, Teh. Tapi ini untuk di akhirat. Lagian kan yang diuntungkan juga Teteh. Untuk saya rugi kenal kamu. Sial. Raka dengar Teteh nazar, Teteh janji di depan Raka kepada Allah. Dan janji Raka adalah untuk selalu mengingatkan, meluruskan pada kebaikan. Itu nazar Raka, Teh. Kalau saya gak bisa jalanin nazar saya, itu dosa saya. Kenapa kamu ribet sama dosa orang? Yaudah. Kalau Teteh gak suka, Raka pergi. Aka gak akan ganggu Teteh lagi. Bangga. Satu lagi aja, Teh. Nazar itu janji ke Allah. Yang harus dibayar. Dan Raka gak akan bosan, gak akan lelah. Untuk mengingatkan Teteh. Karena... Assalamualaikum. ... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Raka. Ya, sayang. Raka. Ah, saya selfie tentang tiduran. Ngapain di sini? Raka nungguin Teteh mau pamit. Sampai jumpa. Maaf dan terima kasih sama Teteh. Karena udah menerima mereka dengan baik. Tapi punta mereka nggak bisa nungguin. Soalnya mesti latihan di studio. Yuk. Raka juga minta maaf ya. Kalau selama ini mengganggu Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, Teteh. Kalau disalamin tuh bales. Ya udah, Teteh. Bangga. Raka. Kamu katanya pengen nganterin saya ke Pantiasuhan. Kapan? Kapan Teteh siap, Raka siap lah. Hubungin aja. Tapi Teteh yang nelfon ya. Soalnya... Usaha Raka habis. Raka. Saya mau ikut. Ngeliat Bokis beraksi. Sekalian Raka tunjukin jalannya. Sekalian setirin ya. Cuma nggak, Teteh. Ini mobilnya manual apa Matic, Teteh? Matic. Oh, Raka nggak bisa. Hah? Bersamamu. Hal terindah untukku. Namun sebentar aku merasakan. Bersamamu. Kini juga ku tahu. Betapa sakit rasa kehilangan. Memelutmu, milikimu yang ku mau. Dari semua yang aku inginkan. Melepasmu, mengenangmu, membuatku. Meneteskan airmu. Tuh kan. Matching sama Raka. Kini aku tak berdaya. Kini aku tak kuasa. Berdoa lah kepadaku. Nisjaya akan ku kabulkan. Itu teh kata Allah subhanahu wa ta'ala teh. Tapi, nggak semua yang kita minta langsung dikabulkan. Karena beberapa alasan. Misalnya, menguji iman kita. Membersihkan dosa dan kesalahan kita. Atau ingin mendengar suara kita. Apapun hatiku untuknya. Memelutmu, milikimu yang ku mau. Dari semua yang aku inginkan. Melepasmu, mengenangmu, membuatku. Meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah. Jika engkau memberikan hamba kesempatan hidup. Hamba jajinya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kini aku tak kuasa. Mohon, mari petunjukmu. Di dalam sujudku. Selamat datang kembali di Indonesia. Terima kasih. Mana Sylvie? Di situ, ada Sylvie. Eh, aku suka promo album di Bokis. Bagus sekali. Haimnya sudah sampai ke Malaysia. The Bokis punya fans sendiri. Good job, Raka. Nuhun, Kang. Alhamdulillah. Tapi sekarang aku mikir soal pernikahan terus sih. Gedung aja belum dapet. Aku takut, Sylvie jadi mana? Gimana ya? Gedung udah dapet, Kang. Dapet? Semuanya udah beres. Kok dia belum cerita apa-apa? Mungkin teh Sylvie pengen ngasih kejutan. Oh ya, itu dia. Dia selalu bikin surprise. Itu yang aku suka dari dia. Mudah-mudahan gak masalah lagi ya? Amin. Insya Allah, sah. Salatullah, salamullah. Allah Tuhan, Rasulillah. Salatullah, salatullah. Salatullah, salamullah. Mana sih, Sylvie? Gimana? Sok, gimana? Masabar. Ayo. Lihat dulu. Tuh. Bukan, Jeng. Jangan bercanda. Tuh. Bukan. Bukan, Jeng. Raka. Sok dia lagi. Sok, sok. Mana? Juga di sini kan? Si. Bukan, Jeng. Ini? Bukan, Jeng. Bukan, Jeng. Sudah sangat banget. Tuh. Tuh. Sok, ditarik banyak. He, he, he. Ini semuanya miram banget. Ya, adek. Lihatlah dulu. Lihatlah dulu. Setelah dulu ya. Saya Sylvie. Kaget ya. Sekarang mah kelihatan cantik luar dalam ya. Inner beauty. Kok bengong? Hah? Kamu hanya pakai buat acara ini aja kan? Insya Allah seterusnya. Hah? Amin. Kamu serius? Aku pengen kasih surprise ke kamu. Surprise? Jadi nanti kita nikahnya di masjid. Konsepnya islami. Gila. Ini apa? Aku tidak suka. Dan kenapa kamu gak cerita apa tentang berubah ini? Wah. Tapi kan kamu bilang katanya terserah aku. Iya. Tapi kamu gak bisa dong berubah apa yang kita sudah rencanakan. Kamu gak suka aku berubah. Iya. Mana mungkin aku suka. Dan kalau kamu mau peningkan ini lanjut, aku mau kamu kembali seperti dulu. Kang John. Kang John. Puncen. Jangan emosi dulu, Atu. Kenapa setuju jadi begini? Aku minta kamu jaga dia. Bukan merubah dia. Salah Raka puncen. Tapi Tessilpi berubahnya kemauan sendiri bukan karena Raka. Mulai sekarang, kamu dipecat. Alhamdulillah. Raka Tess sebenarnya udah lama pengen berhenti. Udah capek. Pengen ngomong sama Kang John. Tapi lagi sibuk sama pernikahan. Sekarang dipecat. Rejoki Atu Berkah. Luar biasa. Tessilpi. Raka minta maaf ya. Kamu gak salah kok Raka. Dion juga gak salah. Masing-masing punya kebenarannya sendiri. Dan aku juga gak bisa ikutin kemauan dia. Tessilpi siap kalau misalnya harus membatalkan pernikahan? Bukannya kamu bilang. Kita harus bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ada juga omongan Raka yang nyempel. Saya gak usah khawatir ya. Dan sebenarnya mah jodoh di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tahu sebenarnya jodohnya Tess selama ini. Sedang berdiri di depan Tess. Pasti mau ngomong amit-amit ya. Bercanda Tess. Sekarang aku mau sendiri dulu ya Raka. Dian, kan kamu lebih muda dari aku. Kok kamu suka sama aku? Yang penting, kamu mencindai aku. Dan aku mencindai kamu. Ini aku pajang di mobil kamu Supaya kamu ingat terus Akan janji nikah kita Oke darling Di keluarga itu Suami itu teh Imam Pemimpinnya keluarga Yang memberikan nafkah Menjaga dari dosa dan maksiat Termasuk Menjaga aurat Tanggion bisa Nah adik adik Siapa yang hari ini sudah merasa bahagia Bahagia Sekarang Saatnya kita bikin Seseorang juga merasa bahagia Mau kemana Tadi aku pergi untuk beli bunga buat sayang Sekarang Saya ikutin semua yang kamu sudah siapin Buat pernikahan kita Terima kasih sayang Tapi nanti Kalau kita sudah nikah Kamu harus berurut sama aku ya Suami kan harus jadi imut Imut Kata Laka Kan Harus jadi imam Bukan jadi imut Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Kan kamu selalu jadi imam yang imut Untuk aku Nah Punten Kang Jangan pegangan dulu ya Dah belum waktunya Nanti Setelah tanggal 17 Bulan 7 Tahun 2017 Baru Insya Allah ob Kalau bermain Mangga Pakangan Sampakkan Bang Ayo bang Neng Ayu Neng Jangan pacaran, ayo neng mendingan beneran Teteh kenapa nangis? Teteh gak baik aku nangis aja jangan menyelesaikan masalah mending cerita ke saya siapa tau saya punya solusi gak bener ya kan aku baik banget sih bener ya semua itu ya merah ya Allah beneran ayo neng jangan pacaran ayo neng mendingan beneran neng pacaran digoda setan langsung langsung kita lamaran bang ayo bang adek gak tahan cepet dong antar lamaran biar deket gak jadi haram jalan jalan aman dari setan habis sudah pacaran-pacaran habis udah kawin-kawinan gak perlu cinta boong-boongan boong-boongan ini kisah kasih beneran dua insan lagi kasmaran insyaallah masalah duduk di duduk di pelaminan neng ayo neng neng ayo neng jangan main-main pacar-pacaran bang ayo bang bang ayo bang ayo kita kawin beneran kawin beneran daripada berduaan gelap-gelapan yang ketiganya pasti setan yang menggoda iman mending langsung aja kita pergi ke pelaminan jadi insyaallah jadi insyaallah sabalala tohibah habis sudah pacaran-pacaran habis sudah kawin-kawinan gak perlu cinta boong-boongan ini kisah kasih beneran dua insan lagi kasmaran insyaallah masalah duduk di pelaminan habis sudah pacar-pacaran habis sudah kawin-kawinan gak perlu cinta kita boong-boongan ini kisah kasih beneran dua insan lagi kasmaran insyaallah sah duduk di pelaminan neng ayo neng bang ayo bang boy bay bay